Annyeong, halo Kpop cinggu yaa. Adegan ciuman Kim In-Kyu dan Solin A di episode terbaru A Business Proposal sukses menghebohkan penggemar. Sebagaimana diketahui, Kim In-Kyu dan Solin A berperan sebagai second couple A Business Proposal. Sama seperti webtoon, perkembangan hubungan mereka jauh lebih cepat daripada pasangan utamanya, yakni Kang Tae-mu dan Shin Hari. Di episode 6 A Business Proposal, karakter Solin A tiba-tiba mencium Kim In-Kyu usai mengutarakan perasaannya dalam keadaan mabuk. Karena terbawa suasana, Kim In-Kyu akhirnya membalas ciuman itu dengan penuh gairah. Secara khusus, penggemar menyoroti reaksi Kim In-Kyu yang tak biasa. Jika diperhatikan lebih detail, dapat dilihat bahwa telinganya memerah selama berciuman dengan Solin A. Detail ini mirip dengan reaksi Hyun Bin setiap kali beradegan ciuman dengan Son Ye Jin di drama Crash Landing on You. Sama seperti Kim In-Kyu, telinga Hyun Bin juga terlihat memerah saat berciuman dengan calon istrinya tersebut. Netizen yang menyadari hal ini mengatakan bahwa kedua aktor tersebut memiliki perasaan khusus kepada lawan mainnya. Pasalnya, telinga seseorang cenderung memerah saat merasa bingung atau bersemangat saat berciuman. Dalam konteks Kim In-Kyu, ada juga kemungkinan bahwa telinga memerahnya disebabkan oleh adegan minum. Tapi jika itu benar, apakah kru terlalu detail? Dan perlu disebutkan bahwa sebelumnya, telinga Kim In-Kyu masih normal. Hanya ketika ada kontak fisik dengan Solin A, telinganya benar-benar memerah. Katanya, telinga kalian hanya akan jadi merah jika memiliki perasaan yang nyata, ujar seorang netizen. Aku sangat senang melihat adegan ini. Aku harus mengatakan bahwa kemisri pasangan ini sangat bagus. Mereka juga sangat menawan. Menikahlah saja, tambah netizen lainnya. Sementara itu, A Business Proposal sukses mencuri perhatian publik meski menghadirkan alur yang cenderung kelise. Episode terbaru drama ini bahkan mencatat rating 2 digit sebesar 10,1 persen.